Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron panggilan Indosiar Yang akan tayang kembali tanggal 25 Desember 2022 mendatang Karena seperti kita ketahui, beberapa hari ke depan sinetron ini memang tidak tayang terlebih dahulu Langsung saja ke cuplikannya Sepertinya kali ini memang kebahagiaan ada pada keluarga kecil Foke dan Lian Namun ternyata sepertinya setelah kelahiran bayi Foke itu Ternyata Foke mengalami yang namanya baby blues Dimana sepertinya setelah melahirkan justru Foke benar-benar emosinya semakin tinggi dan sedikit-sedikit marah Itu memang wajar terjadi pada ibu yang baru melahirkan dan kini terjadi pada Foke Nampaknya Foke yang biasanya tidak mengurusi bayi 24 jam Ini Foke harus mengurus sang anak 24 jam non-stop Dan nampaknya itu yang membuat Foke merasa lelah Foke benar-benar belum terbiasa dengan keadaan ini Sehingga membuat emosinya sering terpancing dan amarahnya semakin meluap Dan ternyata kemarahan-kemarahan ada pada diri Foke berimbas pada sang anak yaitu Mala Sepertinya Mala yang kali ini juga butuh perhatian sang ibundanya Justru ternyata mendapat emosi dari Foke itu Dan sepertinya memang Foke mengalami yang namanya baby plus pasca lahiran Dan malapun Bet begitu kaget dengan sikap dari ibundanya yang tiba-tiba saja memarahnya tanpa sebab Sementara itu nampaknya Lian cerita semuanya kepada Habibi dan juga kita Yang sudah berpengalaman mengenai rumah tangga Setelah menceritakan semuanya kepada Habibi dan juga kita Kita memberikan masukan kepada Lian Bahwasannya ibu yang baru saja melahirkan termasuk Foke harus memiliki perhatian yang lebih Dan terutama dari sang suami Karena memang Foke adalah ibu baru dan biasanya tidak merawat seorang anak 24 jam Namun ini harus merawat anaknya 24 jam Itu artinya Foke butuh diperhatikan Foke benar-benar butuh yang namanya kasih sayang lebih dari suaminya sendiri Habibi meminta kepada Lian untuk bisa memaklumi apa yang terjadi pada Foke Dan Habibi pun meminta Lian untuk lebih memperhatikan sang istri dan membantu sang istri Merawat anaknya dan bergantian Agar Foke memiliki waktu me time atau quality time diri sendiri agar tidak terlalu kelelahan Karena kini terlihat Foke sering menangis sendiri pasca kelahiran akibat kelelahan ataupun kecapean yang dideritanya Hingga sewaktu-waktu amarah pun ada pada diri Foke karena rasa lelah tersebut Dan sepertinya tak hanya kepada malah luapan emosi Foke Namun kali ini ternyata luapan itu juga terkena imbas pada Lian Lian pun berusaha memahami dan memaklumi apa yang terjadi pada istrinya Setelah mendapatkan masukan-masukan dari Habibi dan juga kita Dan kini Lian berusaha sebisa mungkin untuk menjadi suami siaga untuk istri dan juga anaknya Dan Lian pun meminta kepada Foke untuk bergantian merawat sang anak Dikala malam hari Lian akan siap-siaga untuk membantu Foke menjaga sang anak Dan Foke bisa beristirahat Sementara itu tak hanya untuk menghadapi Foke yang sepertinya terkena BB Plus Namun kini Lian pun berusaha untuk menenangkan sang anak yaitu Malang Sepertinya Malah sedih karena bentakan-bentakan luapan emosi dari Foke Foke Lian pun berusaha untuk menjelaskan semua yang terjadi pada Foke kepada sang anak Bahwa notavenya sang bunda sedang mengalami BB Plus pasca melahirkan Dan Lian pun meminta kepada Malang untuk tidak diambil hati sikap yang ditujukan oleh Foke itu Di sisi lain pula Lian meminta kepada sang anak untuk bisa membantu sang ibunda menjaga adiknya ketika sebulan sekolah Agar bisa bergantian dan ibundanya yaitu Foke bisa beristirahat Dan Malah pun setelah mendapatkan penjelasan-penjelasan semuanya dari sang ayah Malah mengerti apa sebenarnya yang terjadi pada ibundanya Karena kelelahan menjaga sang adik Itu yang membuat luapan emosi dari Foke tiba-tiba saja datang Lian pun meminta kepada sang anak agar tidak membenci Foke karena sikapnya yang tiba-tiba saja berubah kepada Malah Namun justru Malah harus menunjukkan sikap peduli kepada Foke untuk membantu sekaligus menjaga sang adik Agar sang bunda bisa memiliki waktu quality time untuk dirinya sendiri Memang sepertinya Lian dan juga Malah harus benar-benar menjaga Foke agar terhindar dari namanya baby blues Dan itu yang dilakukan oleh Lian dan Malah yaitu bisa mengurus adik Malah secara bergantian Agar Foke merasa tidak sendiri mengurus bayinya tersebut Wah semakin penasaran ya guys dengan konflik-konflik terbaru sinetron panggilan Indosiar kira-kira akan seperti apa Pastinya semakin penasaran semakin seru dengan konflik terbaru dengan cerita yang pastinya menarik Saksikan terus panggilan ya guys yang akan tayang kembali tanggal 25 Desember 2022 Pastinya akan ada surprise-surprise dengan para pemain-pemain sinetron panggilan ini Yang pasti dengan cerita yang lebih menarik dari sebelumnya Saksikan panggilan dan tunggu panggilan tayang kembali Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa